Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 810 Vila Tepi Gunung Setelah membaca situasi Suingsia, sekelompok dokter tidak langsung membuat penilaian. Ini juga saran khusus Nangong Boling. Dia tidak ingin Suingsia terlalu menyadari kondisinya, agar tidak menimbulkan lebih banyak tekanan psikologis pada Suingsia. Dengan alasan mendiskusikan kondisinya, semua dokter mengevakuasi vila di lereng gunung dan Nangong Boling membawa para dokter ke Peninsula Hotel yang telah dibungkus oleh moyang dan semua pintu masuk dan keluar hotel dijaga oleh petugas khusus. Personel untuk mencegah orang luar masuk dan keluar dan orang lain. Dokter menyelinap pergi. Dunia luar ingin menanyakan berita itu, tetapi karena blokade ketat hotel, mereka tidak dapat masuk melalui pintu. Tetapi pada saat ini, sumber informasi yang tidak diketahui meledak di Unceng. Pernahkah Anda mendengar bahwa Suingsia mencuri seorang pria di luar dan jatuh sakit? Itu sebabnya begitu banyak dokter pergi ke vila di lereng gunung. Apakah berita itu dapat dipercaya? Suingsia tidak terlihat seperti wanita seperti ini. Hansian adalah tidak di rumah selama bertahun-tahun. Dia masuk akal bagi seorang wanita untuk kesepian dan kesepian. Siapa yang tidak memiliki keinginan, bagaimanapun, berita ini sangat nyata, jika tidak mengapa memblokir berita. Ya, jika bukan karena penyakit yang memalukan, bagaimana Anda takut diketahui? Pernyataan seperti itu dengan cepat menyebar di Yunceng, dan fakta bahwa Hansian diselingkuhi membuat banyak orang diambiam tertawa. Meskipun Hansian sekarang adalah tokoh tertinggi di Yunceng, istrinya jatuh sakit karena ketidakkuasanya dengan keinginannya. Lelucon lucu semacam ini membuat pemakan melon berdiskusi dengan semangat tinggi, dan itu hampir menjadi topik hiburan semua orang setelah makan malam. Surga Tian Honghui dan Tian Changsheng sedang duduk di ruang tamu. Tian Honghui berkata dengan hati-hati, Tian Changsheng mengerutkan kening, tidak tahu pria terkutuk mana itu, dia akan mengeluarkan komentar seperti itu yang memfitnah Su Yingsia. Tian Changsheng tahu betul orang macam apa Su Yingsia itu, dan Tian Lingyer sering pergi ke dan dari vila di lereng gunung. Su Yingsia membawa anak-anak ke rumah hampir setiap hari, bagaimana dia bisa melakukan hal yang merusak moral seperti itu. Dan kondisi Su Yingsia, Tian Changsheng juga mendengar Tian Lingyer menyebutkannya, itu sama sekali bukan penyakit semacam itu. Apakah kamu tahu dari mana berita ini berasal? Tian Changsheng bertanya dengan suara yang dalam. Tian Honghui menggelengkan kepalanya, sekarang semua orang di Yuncheng tahu bahwa tidak mudah untuk mengetahui sumber berita, dan Tian Honghui tidak berani campur tangan dengan mudah. Saya tidak tahu, tetapi sekarang seluruh Yuncheng membicarakan masalah ini, dan banyak orang mempercayanya, kata Tian Honghui. Mo yang harus segera tahu tentang ini, dan diperkirakan dia akan mengetahui orang-orang di balik layar. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan sekarang seseorang berani melakukan kesalahan dengan keluarga Su. Tian Changsheng berkata dengan jejik. Pada saat ini, Tian Lingyer kembali ke rumah. Ayah dan anak itu melihat Tian Lingyer dan segera berhenti membahas masalah ini. Jika gadis kecil ini tahu, mereka mungkin akan marah. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu berhenti ketika kamu melihatku? Tian Lingyer menatap mereka berdua dengan curiga dan bertanya. Berlama-lama kembali, bagaimana? Saya mendengar bahwa Yingxia telah melihat dokter-dokter itu. Apa yang dikatakan para dokter? Tian Changsheng bertanya. Tian Lingyer menggelengkan kepalanya dengan lemah. Situasi Su Yingxia menjadi semakin optimis. Setelah menemui dokter hari ini, mereka pergi tanpa mengatakan apa-apa, jadi dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Saya tidak tahu. Para dokter kembali ke hotel untuk membahas kondisinya, dan mereka tidak tahu apakah ada solusi. Tian Lingyer berbaring di sofa setelah selesai berbicara. Melihat Su Yingxia semakin tua dari hari ke hari, Tian Lingyer merasa sangat tidak nyaman, dan bahkan berpikir bahwa akan lebih baik jika dia bisa menanggung rasa sakitnya sendiri, karena Han Yan masih muda, jadi dia tidak bisa kehilangan ibunya. Jangan khawatir, menurut saya, pasti tidak akan ada masalah. Dokter-dokter ini terkenal di dunia, dan mereka pasti punya cara, kata Tian Changsheng. Kakek, apa yang baru saja kamu bicarakan? Kepribadian aneh Tian Lingyer, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Tian Changsheng dengan sengaja mengubah topik pembicaraan barusan. Melihat dua ekspresi menghindar, Tian Lingyer duduk dan berkata, ada apa denganmu, apa yang terjadi? Tian Honghui melirik Tian Changsheng, masalah ini telah menyebar ke seluruh Yuncheng, Tian Honghui Lingyer akan mendengarnya. Cepat atau lambat, dan tidak ada gunanya menyembunyikannya darinya sekarang. Tian Changsheng mengangguk, dan Tian Honghui, yang mendapat sinyal, berkata, bertahanlah, aku akan memberitahumu, jangan bersemangat. Ayah, kamu meremehkanku, aku dewasa dan stabil sekarang, dan aku akan menang, te santai. Bersemangat, kata Tian Lingyer. Itu benar, ada desas-desus di Yuncheng sekarang bahwa Suying Xia terkena penyakit najis dan memberihan siantopi hijau, kata Tian Honghui. Tian Lingyer, yang menepuk dadanya untuk memastikan bahwa dia tidak akan bersemangat, hampir meledak di tempat setelah mendengar kata-kata ini. Siapa, siapa yang akan membunuh seribu pisau berani mengatakan hal seperti itu? Tian Lingyer mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. Reaksi Tian Lingyer diharapkan oleh ayah dan putra Tian Changsheng. Bagaimanapun, Tian Lingyer sekarang telah menganggap vila di lereng gunung sebagai rumah keduanya. Han Xian dan Suying Xia seperti saudara baginya. Seperti saudara perempuan sejati, bagaimana dia bisa mentolerir keberadaan orang lain? Dibingkai dengan jahat. Banyak orang membicarakan ini sekarang, jadi saya benar-benar tidak tahu siapa yang mengatakannya, kata Tian Honghui. Tian Lingyer yang marah berbalik dan pergi, seolah ingin keluar. Tian Changsheng dengan cepat bertanya, berlama-lama, sudah hampir waktunya untuk makan, kemana kamu akan pergi. Temukan orang ini, aku ingin dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Tian Lingyer berkata dengan dingin. Tian Changsheng menggelengkan kepalanya tanpa daya, dengan temperamen Tian Lingyer saat ini, dia tidak bisa menghentikannya. Ayah, itu tidak akan terjadi. Tian Honghui bertanya dengan cemas. Apa yang bisa terjadi? Putrimu adalah saudara perempuan Hansian sekarang. Siapa yang berani melakukan apapun padanya? Jangan khawatir. Ada baiknya dia memeriksanya. Rumor semacam ini harus dihilangkan sesegera mungkin. Begitu menyebar ke vila di lereng gunung beritahu Suingsia bahwa konsekuensinya akan lebih serius, kata Tian Changsheng. Setelah Tian Lingyer meninggalkan rumah, dia membuat beberapa panggilan telepon dan menyepakati tempat pertemuan. Dengan tendangan pedal gas, mesin mobil mengeluarkan raungan yang berat dan melaju keluar dari Tian Jia Villa dengan suara ban yang terbakar dan asap tebal. King Yuan Cafe. Ketika Lingyer tiba hari itu, beberapa anak muda telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Mereka menerima telepon dari Tian Lingyer dan bergegas tanpa penundaan sesaat. Bagaimanapun, identitas Tian Lingyer adalah adik perempuan Hansan Kian, generasi kedua muda kayak ini tidak berani membangkang. Lingyer 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 Tian Lingyer melirik beberapa orang. Ini adalah beberapa temannya yang bermain bagus dan mereka dianggap mampu diunceng. Silakan dan bicarakan. Tian Lingyer berkata dengan suara yang dalam. Melihat ekspresi dingin Tian Lingyer, beberapa orang mungkin menebak apa yang sedang terjadi dan mengikuti jejak Tian Lingyer ke dalam kafe. Bab 811 Beberapa generasi kedua yang kaya biasanya sombong dan mendominasi, tetapi mereka duduk di depan Tian Lingyer, semuanya jinak seperti kelinci putih kecil, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Sepertinya kamu sudah tahu apa yang aku tahu? Tian Lingyer berkata dengan dingin. Kalimat ini menakutkan wajah generasi kedua yang kaya. Mereka tahu apa yang dibicarakan Tian Lingyer, dan beberapa orang mendiskusikannya secara pribadi dan bahkan mempercaya masalah ini. Tentu saja, di Tian Lingyer di depan mereka, mereka tidak berani menunjukkan itu. Mereka sangat percaya dengan hal ini. Berlama-lama, apakah kamu berbicara tentang seseorang yang memfitnah Suingsia? Seseorang bertanya pada Tian Lingyer dengan cerdas. Mendengar kata-kata seperti itu, kemarahan Tian Lingyer sedikit terkendali, setidaknya orang-orang ini tahu bahwa Suingsia sedang di fitnah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tian Lingyer bertanya. Bertahanlah, kami sama sekali tidak percaya rumor absurd seperti itu. Ya, aku tidak tahu idiot mana yang berani mengatakan hal seperti itu. Faktanya, kita sudah menyelidiki orang-orang di balik rumor itu. Ya, ya. Ya, kami awalnya berencana untuk menemukan orang yang menyebarkan desas-desus dan kemudian memberitahu Anda. Tian Lingyer memandang beberapa orang di seberangnya dengan wajah bertanya, dengan kepribadian mereka, bagaimana mereka bisa secara spontan menangani masalah semacam ini. Hal dan menghabiskan sepanjang hari di klubo UC Klub Malam telah mengambil hampir seluruh waktu mereka, dan mereka tidak punya niat untuk membantu dalam hal ini. Benarkah? Karena kami sedang menyelidiki, apa yang kami temukan? Tanya Tian Lingyer. Belum ada berita, rumor menyebar terlalu cepat, dan banyak orang membicarakannya sekarang, jadi sulit untuk menemukan sumbernya, tetapi jangan khawatir, kami pasti akan mencari tahu. Karena orang yang menyebarkan desas-desus itu berasal dari Unceng, itu pasti akan ketahuan, hanya butuh waktu. Bertahanlah, percayalah pada kami, masalah ini menyangkut saudara Sian, dan kami tidak akan pernah mengabaikannya. Beberapa generasi kedua yang kaya sepertinya bersumpah, tetapi Tian Lingyer tidak memiliki banyak harapan untuk mereka. Lagi pula, orang-orang ini tidak memiliki keterampilan nyata sama sekali kecuali uang di rumah, dan koneksi mereka hanya di sumber daya untuk wanita. Karena saya meminta Anda untuk keluar, saya tentu berharap Anda dapat membantu dengan masalah ini. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, jika ada di antara Anda yang tidak berani memperhatikan, saya pasti akan membiarkan Anda pergi. Setelah itu, Tian Lingyer berhenti dan melanjutkan, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda masih membuang-buang waktu di klub malam klub WAUC, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ya, ya, jangan khawatir, kami pasti akan menyelidiki ini. Masalah dengan segenap kekuatan kita. Saya tidak akan pernah melakukan hiburan apapun sampai semuanya selesai. Masalah ini telah diselidiki oleh beberapa personel tingkat bawah. Orang dengan identitas asli tidak boleh berani membuat pernyataan seperti itu, kata Tian Lingyer. Orang dengan status kecil di Unceng harus sangat menyadari konsekuensi serius dari menyinggung Hansian. Jika mereka ingin nongkrong di Unceng, mereka tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu untuk memfitnah Su Yingsia. Oleh karena itu, dalam pandangan Tian Lingyer, melakukan tease orang-orang yang terlibat dalam masalah ini kemungkinan besar hanya beberapa peran kecil. Beberapa orang mengangguk lagi dan lagi, dan berjanji pada Tian Lingyer bahwa pabrik rumor akan ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah Tian Lingyer meninggalkan kafe, beberapa generasi kedua yang kaya tampak berkabung. Mereka sudah membuat janji untuk berburu kecantikan di klub malam bersama malam ini, tetapi dalam situasi ini, siapa yang berani pergi? Hei, pertunjukan bagus malam ini hancur. Saya tidak berharap Tian Lingyer meminta kami untuk menyelidiki masalah ini. Siapa bilang tidak, dia bisa pergi ke vila di lereng gunung untuk meminta beberapa keuntungan, apa yang bisa kita dapatkan? Cepat. Diam, jika keluarga kita tidak bekerja sama dengan keluarga Tian dan bisa menjadi sangat kaya, wajar saja jika Tian Lingyer menyuruh kita melakukan sesuatu, tidak ada yang perlu dikeluhkan. Jika Anda ingin bermain, selesaikan saja ini. Cepat mari kita memobilisasi orang-orang di sekitar Anda untuk mencari tahu masalah ini sesegera mungkin. Setelah Tian Lingyer pergi, dia datang ke ibu kota sihir lagi. Mo Yang harus tahu tentang masalah ini. Saat ini, kekuatan terbesar di wilayah Abu-Abu Yun Cheng ada di tangan Mo Yang. Adapun generasi kedua yang kaya, Tian Lingyer tidak memiliki banyak harapan untuk mereka, tetapi hanya menemukan beberapa pembantu lagi pada waktu itu, hanya satu kesempatan lagi. Bos Mo, Tian Lingyer ada di sini. Yang Yong melapor ke Mo Yang Tong. Biarkan dia masuk. Status Tian Lingyer di vila sisi gunung tidak perlu terlalu dipikirkan, dan Mo Yang biasanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Saudara Yang, Anda harus tahu tentang rumor tentang saudara perempuan saya dari dunia luar, kan? Tian Lingyer bertanya setelah berjalan ke kantor Mo Yang. Di mengerti, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Saya yakin akan ada hasilnya segera, kata Mo Yang. Ketika dia pertama kali mendengar tentang ini, dia juga sangat marah sehingga dia meledak di tempat. Topi hijau ini diikatkan ke di kepala Hansian, para pembuat rumor hanya bermain api. Apakah ada tersangka? Tanya Tian Lingyer. Ketika datang ke tersangka, Mo Yang benar-benar memiliki seseorang untuk dipilih, karena tidak banyak orang di Uncheng yang berani menyinggung Hansian, dan tidak ada yang akan mencari kematian. Bertahanlah, apakah menurutmu masalah ini ada hubungannya dengan Su Hai Chao dan Sui Han? Kata Mo Yang. Tian Lingyer tahu betapa kejinya kedua saudara dan saudari ini, dan setelah mereka bangkrut, mereka sekarang menjadi orang-orang terbawah. Saya mendengar bahwa Su Hai Chao sekarang harus bekerja di lokasi konstruksi untuk mencari nafkah. Adapun Sui Han, dia selalu ingin menikah dengan keluarga kaya. Ketika dia melihat orang kaya, dia tidak sabar untuk tempelkan ke tangan orang lain. Kedua orang ini menjalani kehidupan yang menyedihkan sekarang. Meskipun terserah Anda untuk disalahkan, itu banyak hubungannya dengan saudara saya, mungkin mereka benar-benar melakukan ini. Kata Tian Lingyer dingin. Mo Yang mengangguk, dia juga berpikir begitu, tetapi belum ada bukti, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka berdua adalah sumbernya. Saya akan mengirim orang untuk fokus pada mereka. Jika mereka benar-benar melakukan ini, saya akan membuat mereka menyesalinya, kata Mo Yang. Tian Lingyer punya rencana, bukankah Sui Han selalu ingin bergabung dengan para raksasa? Untuk memuaskan keinginannya, dia harus bisa mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Saudara Yang, saya punya rencana. Jangan selidiki kedua orang ini untuk saat ini, agar tidak membangunkan alarm mereka. Setelah berbicara, Tian Lingyer mengeluarkan telepon. Setelah memutar telepon, Tian Lingyer berkata, Chen Yi, saya akan memberi Anda tugas untuk mendapatkan Sui Han. Chen Yi adalah salah satu generasi kedua yang kaya sekarang, dan dia juga tahu siapa Sui Han, wanita ini. Di kalangan generasi kedua yang kaya, reputasinya sudah buruk, karena untuk bertemu orang kaya, dia sering berdandan dengan gaun mewah, dan dia telah dipermainkan oleh banyak pria. Bertahanlah, Sui Han benar-benar bajingan, apa yang akan aku lakukan dengannya? Chen Yi bertanya dengan tidak jelas. Mari kita bicarakan dulu, lalu aku punya tugas untukmu, kata Tian Lingyer. Bab 812. Meskipun Chen Yi tidak tertarik dengan sepatu rusak Sui Han, karena itu adalah permintaan Tian Lingyer, dia hanya bisa melakukannya. Dan baginya, menjemput gadis adalah hal yang baik, belum lagi Sui Han adalah wanita yang menyukai kesombongan, jadi Chen Yi tidak akan kesulitan mendapatkan wanita seperti ini. Oke, kamu harus mengganti saya untuk biaya setelah itu, kata Chen Yi sambil tersenyum. Bukankah keluargamu selalu ingin mengambil bagian di kelurahan? Selama masalah ini selesai, saya akan memberi Anda kesempatan, kata Tian Lingyer. Sekarang proyek kelurahan, keluarga Tian juga memiliki bagian. Dan keluarga Chen Yi ingin makan manis hanyalah kata untuk Tian Lingyer. Sungguh. Lingyer, kamu tidak bercanda? Chen Yi sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Baru-baru ini, keluarga telah berjuang dengan masalah ini. Jika dia bisa melakukan ini, siapa yang berani melakukannya? Mengatakannya di masa depan? Dia hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Kapan aku bercanda denganmu? Kata Tian Lingyer. Lingyer, terima kasih, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dengan baik untukmu, dan rencana apa yang kamu miliki selanjutnya, aku akan mendengarkanmu. Chen Yi bukan orang bodoh, tidak mungkin bagi Tian Lingyer pasti ada beberapa tujuan tersembunyi dibalik memintanya untuk mengejar Suihan tanpa alasan, tetapi apapun tujuannya, Chen Yi akan melakukan apapun untuk menyelesaikan proyek yang memungkinkan keluarga Chen memasuki desa kota. Setelah menutup telepon, Tian Lingyer berkata kepada Mo Yang, saudara Yang, bagaimana rencanaku? Meskipun Tian Lingyer tidak mengatakan rencananya sendiri, bagaimana mungkin otak Mo Yang tidak memikirkannya? Suihan kecanduan uang dan bermimpi menikah dengan keluarga kaya. Jika ada pengejaran Chen Yi, Suihan pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan membiarkan Chen Yi berbicara di saat yang tepat. Jika soal memfitnah Suiingsia benar-benar su apa yang dilakukan Yihan, dia pasti akan mengungkapkannya. Bagaimanapun, wanita yang sedang jatuh cinta tidak memiliki IQ, dan Suihan, yang terpana oleh uang, tidak bisa lebih pintar. Ini sangat bagus. Dalam hal ini, Suihan akan menyerahkannya padamu. Aku akan mulai dari tempat lain untuk melihat apakah orang lain yang melakukannya, kata Mo Yang. Pada saat yang sama, Fang San sudah mendarat di bandara Yun Cheng. Bagi Fang San, Yun Cheng bukanlah tempat yang ia kenal, tetapi ketika ia kembali ke sini lagi, hati Fang San sangat berat, karena berita yang ia bawa merupakan pukulan fatal bagi keluarga Han, bahkan ia bisa membayangkan jika Nangong Boling tahu bahwa Han Sian sudah mati, dia pasti akan segera meninggalkan Yun Cheng, dan dia bahkan mungkin akan marah pada anggota keluarga Han lainnya. Hei, aku tidak berharap untuk datang ke sini lagi, dalam suasana hati seperti itu. Fang San menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri. Setelah berjalan keluar dari bandara, Fang San tidak pergi ke area vila Gunung Genting untuk pertama kalinya. Faktanya, masih ada keeguisan di hatinya. Sama sekali tidak mungkin untuk menemukan keberadaan putrinya dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah hasil yang dia habiskan bertahun-tahun untuk memverifikasi. Ketika dia meninggalkan Tian Qi, dia hampir menggunakannya. Semua metode, sampai keputusasaan total akan disingkirkan. Tetapi sekarang, dengan bantuan orang-orang seperti keluarga Nangong, yang memiliki kehadiran global, kemungkinan menemukan putrinya akan jauh lebih tinggi, Fang San tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Bagi Fang San, putrinya adalah motivasi terakhir baginya untuk hidup di dunia ini. Jika dia tidak dapat menemukan putrinya, dia tidak memiliki arti untuk hidup sama sekali. Fang San memiliki ide di benaknya, dia tidak akan memberitahu mereka berita kematian Han Xian untuk saat ini, dan tidak akan memberitahu mereka sampai Nangong Boling menemukan berita tentang putrinya. Meskipun perilaku semacam ini sedikit egois, Fang San tidak berdaya. Tiga ribu, terima saja karena aku minta maaf padamu, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Setelah Fang San mengatakan ini, dia pertama kali menemukan hotel untuk menginap. Mo yang memiliki kontrol yang sangat ketat atas Yun Cheng, jadi ketika Fang San muncul di Yun Cheng, dia segera menerima berita itu. Mo yang tidak tahu siapa Fang San, tetapi dia tahu bahwa Fang San tahu kemana Han Xian pergi, dan sekarang setelah penyakit Su Ying Xia semakin parah, Nangong Boling telah berusaha memberitahu Han Xian tentang hal ini, tetapi dia menderita tidak dapat menemukan jalan. Sekarang Fang San telah kembali ke Yun Cheng, dia harus bisa memberitahu Han Xian tentang ini melalui dia. Bos Mo, apakah kamu akan menemukan Fang San? Lin Yong bertanya pada Mo yang. Kamu harus mencarinya, tetapi kamu tidak perlu membuat banyak keriuhan. Dia kembali dengan sangat rendah, dan dia pasti tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian orang. Aku akan pergi sendiri saja. Kata Mo yang. Meninggalkan ibu kota sihir dan tiba di hotel tempat Fang San menginap, Mo. Yang bertanya langsung ke meja depan, di kamar mana orang bernama Fang San menginap? Ini adalah etika profesional paling dasar. Sebelumnya, Mo yang tidak akan mempermalukannya, tapi sekarang, Mo yang tidak sabar untuk bertemu Fang San. Tentu saja kesabarannya jauh lebih sedikit. Biarkan manajermu keluar, dia akan tahu apakah dia harus memberitahuku atau tidak, kata Mo yang dingin. Ketika gadis muda di meja depan mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dengan jijik dan menatap Mo yang. Itu hanya seorang lelaki tua, tapi dia sangat arogan ketika dia berbicara. Apakah dia akan melihat Meninggalkan kapan saja? Maaf, tidak ada gunanya bahkan jika Meninggalkan datang, ini adalah aturan hotel kami, kata gadis di meja depan. Meninggalkan tidak berguna, beritahu bosmu, siapa yang membuat aturan hotel, kamu bisa mengubahnya sekarang, kata Mo yang. Gadis kecil di meja depan tidak bisa menahan tawa. Nada bicara pria ini sangat besar. Dia tidak cukup bertemu dengan Meninggalkan. Dia bahkan ingin melihat bos, dan dia ingin membuat bos mengubah aturannya. Dia benar-benar mengira dia adalah sesuatu. Paman, berhenti bercanda. Kamu pikir kamu siapa? Apakah bos seseorang yang bisa kamu lihat jika kamu mau? Cepat. Jika kamu tidak pergi, aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu. Gadis di kata meja depan. Ledakan. Mo yang menghancurkan meja depan dengan pukulan, menakut-nakuti gadis kecil di meja depan untuk menjadi pintar. Apa yang kamu lakukan? Berani datang ke sini? Apakah kamu tahu siapa pemilik hotel ini? Gadis kecil di meja depan memarahi Mo yang dengan ekspresi marah. Aku benar-benar ingin tahu milik siapa ini. Beritahu aku. Aku akan punya waktu untuk berbicara dengannya nanti. Mo yang mencibir. Pada saat ini, seorang pria paruh bayakaya dikejauhan mengenakan setelan formal dengan lencana pekerjaan menir tergantung di dadanya. Dia telah mengamati lingkungan hotel dengan nyaman, tetapi saat dia melihat Mo yang, daging di wajahnya kaku. Ini, bukankah ini bos Mo? Bagaimana dia bisa muncul di sini, dan dia terlihat sangat marah? Bukankah seharusnya tersinggung oleh meja depan yang bodoh? Gagasan ini hampir membuat menir takut dan menyinggung Mo yang. Jika bos tahu tentang ini, dia tidak hanya harus berkemas dan pergi. Saya khawatir seluruh Yun Cheng tidak akan memiliki ruang baginya untuk tinggal. Mengambil tiga langkah dan mengambil dua langkah, pria paruh bayakaya yang kaya itu buru-buru berlari ke arah Mo yang. Bab 813. Gadis kecil di meja depan, yang awalnya takut dengan pukulan Mo yang, melihat menir berlari, dia percaya diri dan berkata kepada Mo yang, apakah kamu tidak ingin melihat menir kami? Dia ada di sini, tapi saya menyarankan Anda untuk bersikap sopan, menir kami tidak begitu menyebalkan. Mo yang menoleh dengan dingin dan menatap pria paruh bayakaya yang berlari ke arahnya. Tidak untuk diremehkan? Aku hanya suka main-main dengan orang yang tidak mudah dipusingkan, kata Mo yang dingin. Saya dengan hormat menyarankan Anda, karena Anda tidak mendengarkan, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Gadis di meja depan memutar matanya dan berkata, Bos Mo, angin macam apa yang bertiup di sini? Menir itu dengan cepat bertanya dengan hormat setelah berlari di depan Mo yang. Untuk orang nomor satu di wilayah Abu-Abu Yun Cheng ini, bahkan pemilik hotel harus hormat, dan dia, seorang menir kecil, tidak akan berani berpose di depan Mo yang. Gadis kecil di meja depan, yang masih menunggu untuk menonton pertunjukan, tertegun sejenak. Dia tahu temperamen manajernya, karena bos di belakang layar adalah orang besar di Yun Cheng, jadi menir hotel juga mengandalkan pengaruh bos di Yun Cheng, dan dia sama sekali tidak memperhatikan tamu biasa. Jika seseorang berani membuat masalah di hotel, cara yang biasa untuk menghadapinya adalah dengan menelepon seseorang secara langsung, dan tidak akan ada ampun. Di mata gadis kecil di meja depan, jika paman ini berani membuat masalah di hotel, dia pasti akan berakhir menyedihkan, tetapi yang tidak terduga adalah sikap menir terhadapnya sangat hormat. Hotelmu memiliki banyak aturan, bahkan aku tidak peduli, kata Moyang. Lemak di wajah menir bergetar. Dari kata-kata ini, dia tahu bahwa meja depan pasti mengatakan sesuatu kepada Moyang yang seharusnya tidak dikatakan. Sial, bahkan Moyang berani menyinggung perasaannya. Apakah kamu begitu buta sehingga kamu bahkan tidak mengenal bos Mo, cepatlah dan minta maaf kepada bos Mo. Menir itu berteriak pada gadis kecil di meja depan. Gadis di meja depan yang sudah bingung mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba panik, dan dia berkata, Menir, itu bukan salahku, dia perlu melihat catatan pendaftaran para tamu, bagaimana aku bisa memberinya dengan santai, ini aturan hotel. Apa aturannya? Di depan bos Mo, tidak ada aturan di hotel. Kamu ingin membunuhku, kata Menir itu dengan marah. Setelah memarahi, Menir buru-buru bertanya kepada Moyang, Bos Mo, apa yang ingin Anda ketahui, saya akan segera mengirimkan informasinya kepada Anda. Moyang tidak datang ke sini untuk memamerkan identitasnya, tujuan utamanya adalah untuk kenal Fang Zanzu di ruangan mana, karena Anda dapat mengetahui masalah ini, tidak perlu terus berjuang dengan apa yang terjadi barusan. Fang Zanz, kamu tinggal di kamar yang mana, tanya Moyang. Menir melirik gadis kecil di meja depan wanita konyol itu belum tahu harus berbuat apa, yang benar-benar meledakkannya. Apa yang masih kamu lakukan, cepat dan periksa dengan bos Mo. Menir itu meraung. Ya, saya, saya akan segera memeriksa, periksa segera. Kata gadis di meja depan dengan panik. Dalam waktu kurang dari satu menit, nomor kamar Fang Zanz ditemukan. Mengetahui nomor kamar, Mo yang tidak menyelidiki sikap gadis kecil di meja depan kepadanya, dan berjalan langsung ke lift. Keringat dingin muncul di dahi menyer, dan Mo yang pergi seperti ini, yang membuatnya takut, jika diselesaikan oleh Kyuho, ini bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Ada apa? Apakah kamu begitu buta sehingga kamu bahkan tidak mengenal Mo yang? Menir bertanya kepada gadis di meja depan dengan gigi terkatuk. Mo yang. Gadis kecil di meja depan bergemuruh di kepalanya, sebagai penduduk asli Unceng, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Mo yang? Tapi dia tidak menyangka bahwa paman yang biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah Mo yang, yang terkenal di Unceng. Dia bahkan mengancam Mo yang barusan, ini hanya membunuhnya. Aku, aku tidak tahu, aku tidak tahu dia adalah Mo yang. Gadis kecil di meja depan gemetar ketakutan, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Napas manajernya bergetar, karena menyinggung orang sebesar itu, apalagi dia, bahkan bos di belakang layar akan terpengaruh oleh kolam ikan. Apakah dia baru saja mengatakan sesuatu? Tanya Meneyer. Gadis kecil di meja depan gemetar ketakutan, dan wajahnya sepucat kertas, dan dia berkata, apa yang dia katakan? Aku tidak tahu apa yang dia katakan. Chao Nima, pikirkan baik-baik setiap kata yang dia katakan. Berkata, kalau tidak, saya ingin Anda berjalan-jalan tanpa makanan. Meneyer itu menggertakan giginya. Gadis kecil di meja depan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengingat setiap kata yang dikatakan Mo yang, dan kemudian menyampaikan kata-kata itu kepada Meneyer. Ketika Meneyer mendengar bahwa Mo yang akan berbicara dengan bos, mentalitasnya benar-benar runtuh, kakinya menjadi lemah, dan dia langsung duduk di tanah. Bicara dengan bosmu. Kalimat ini langsung membuat sang Meneyer putus asa. Dengan gemetar, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor bos, bos, sesuatu telah terjadi, cepat datang ke hotel. Di luar kamar Fangshan, Mo yang sudah membunyikan bel pintu. Fangshan tidak terkejut bahwa Mo yang datang ke pintu begitu cepat. Lagi pula, dia tahu identitas Mo yang diunceng, dan bukan hal yang aneh baginya untuk mengetahui bahwa dia berada diunceng dengan kekuatannya. Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Fangshan berkata kepada Mo yang sambil tersenyum, karena dia telah memutuskan untuk menyembunyikan sementara berita kematian Hansian, dia tentu saja tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke yunceng? Mo yang bertanya. Nangong Boling membantu saya mencari tahu tentang putri saya. Saya akan kembali untuk melihat apakah ada berita terbaru, kata Fangshan dengan sangat alami. 3000, kenapa dia tidak kembali bersamamu? Mo yang terus bertanya. Fangshan tidak mengubah wajahnya, dan berkata, dia memiliki hal-hal yang sangat penting, dan dia tidak bisa pergi untuk saat ini. Dia seharusnya tidak kembali dalam waktu singkat. Sekarang? Bahkan aku tidak tahu. Di mana dia, aku ingin menghubunginya kecuali aku menunggunya menyelesaikan tugas, kata Fangshan. Mo yang menggertakan giginya, berpikir bahwa dia bisa memberitahu Hansian tentang situasi Suying Xia melalui Fangshan, tetapi sekarang tampaknya itu mungkin tidak akan berhasil. Mengapa kamu terburu-buru untuk menemukannya? Fangshan bertanya dengan curiga, tidak hanya dia, tetapi semua orang di keluarga Han dan Suying Xia harus tahu bahwa kepergian Hansian sangat penting, dan Suying Xia bahkan lebih sadar akan hal itu. Keberadaan kiamat, jadi masuk akal saib bahwa mereka tidak dapat mengganggu Hansian pada saat seperti itu. Suying Xia mengalami kecelakaan, kata Mo yang dengan suara berat. Fangshan mengerutkan kening. Apa yang terjadi pada Suying Xia? Ini Unceng, apakah ada orang lain yang bisa menyakitinya? Ada apa? Tanya Fangshan. Tumbuh dalam semalam, menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, nanggong boling mengundang dokter terkenal dari seluruh dunia, dan untuk sementara mengidentifikasinya sebagai penyakit penuaan, jelas Mo yang. Penyakit penuaan? Fangshan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya pernah mendengar tentang penyakit ini sebelumnya, dan tidak ada obatnya sama sekali. Bahkan jika Hansian diberitahu, dia tidak bisa menyelamatkan Suying Xia. Apakah ada cara untuk memberitahu dia? Jika ada yang salah dengan Suying Xia, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepadanya? Dapatkah Anda membantu saya dan menemukan cara untuk memberitahu dia? Katamu yang dengan sedikit memohon.